Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Husni Busro Kali ini saya akan membuat video tutorial Cara menggunakan pencerminan pintar HP Vivo Ini dia HP Vivo yang akan saya gunakan Kita masuk dulu ke pengaturan atau setelan HP Vivo kita Terus kita geser paling bawah Di sini ada tulisan pencerminan pintar Jadi kita akan menggunakan pencerminan pintar Jadi kegunaan atau manfaat pencerminan pintar akan saya praktekin di sini Atau kita contohin Ini saya menggunakan any case dongle seperti ini Kita bisa beli any case nya di toko-toko elektronik maupun online banyak sekali Seperti ini any case nya ya Karena TV saya belum smart TV Jadi saya menggunakan any case untuk alat bantu Untuk menghubungkan HP Vivo layar pintarnya ke TV Ini cara memasangkan any case nya bisa lihat di video-video yang lainnya Banyak sekali caranya Ini satu cabang antena nya ya Antena wavy atau any case nya seperti ini Antenanya Taruh saja Kegunaannya antena biar Gampang connect ya Atau tidak cita-cita ya Biar baguslah di tampilan di TV nya Ini TV nya Merak polytron TV LCD biasa ya Atau TV LED biasa Oke kita nyalain dulu televisinya Di TV nya kita pindahin dulu Dari TV ke HD Kita pindahin dulu Kita pindahin dulu Ini dia Kita pindahin dulu Dari TV ke HDMI Kita kisah saja HDMI terus pilih Enter atau OK Ini tampilan any case nya di TV ya Ini seperti ini tampilan any case nya Oke Selanjutnya kita pindahin dulu Biar Apple modenya off Dan Miracast modenya on ya Cara pindahinnya cukup mudah Kita tinggal ke Oh ya sebelumnya Jangan lupa kita ambil HP Vivo nya dulu Maaf lupa Kita masuk ke pengaturan HP Vivo nya Di HP Vivo nya Kita masuk saja ke Wifi Terus di Wifi Kita cari any case nya Ini dia any case nya Kita lihat Oke sama Kita klik saja any case nya Ini any case nya saya sudah masukkan sandi ya Kalau yang belum masukkan sandi tinggal masukkan sandi yang angka 1 sampai 8 Atau aku contohin keluarin dulu sandinya Lupa kan Kita ulangi masuk Buat yang baru masuk biar Gampang kita masuk dulu Disini kita ada tulisan masukan sandi itu angka 1 sampai 8 di pinggir atas itu ya Yang PSK 1 sampai 8 kita tulis aja angka 1 sampai 8 itu sandinya ya Sandi standarnya angka 1 sampai 8 Kalau sandi sih bisa kita ubah semuanya Tapi ini sandi awal publik seperti ini Kita klik sambungkan Tunggu kita mulai Oke ini any case nya tersambung ya terhubung Kita kembali dulu Kita pindahkan dulu Ini kan yang on masih di HP mode yang off Yang merasakan modenya masih off Kita pindahkan dulu dengan kita klik satu tombol di any case nya Ini di any case nya ada satu tombol Kita klik saja seperti ini Otomatis air pro mode nya off dan merasakan modenya on ya Seperti ini ya Selanjutnya kita hubungkan saja any case nya Atau kita gunakan pencerminan pintar di any case nya Kita masuk ke pengaturan Di pengaturan kita pilih pencerminan pintar Ini dia ya pencerminan pintar Kita klik saja pencerminan pintar Jadi inilah kegunaannya atau manfaat dari pencerminan pintar Di sini pencerminan pintar masih off Kita on in dulu Kita on in dulu Ini masih off pencerminan pintar On in dulu atau kita aktifkan saja Dan any case nya pun terpaca seperti ini Any case nya Oke kita klik saja any case nya Dan di tampilan tv nya ada setang mengkoneksikan Atau setang menyambungkan Kita tunggu saja Sampai hp vivo nya terkonek atau tersambung ke tv nya Kita tunggu saja Dan tidak butuh berapa lama Connect juga seperti ini Jadi hp vivo nya tersambung dengan pencerminan pintar seperti ini Kita bisa buka youtube dan lain-lain Jadi kegunaannya pencerminan pintar untuk menghubungkan hp vivo kita ke tv seperti ini Kalau yang belum smart tv bisa menggunakan alat bantu seperti saya Menggunakan any case google Kalau yang smart tv tinggal konekin saja Oke kita coba nonton youtube Ini otomatis kalau kita sudah konekin youtube Eh konekin wifi atau internet di hp otomatis ya Jadi tidak usah khawatir Kita perbesar layarnya biar lebih enak menontonnya Ini channel saya Buat yang baru mampir ke channel saya Tolong bantuannya dengan subscribe channel saya Karena dukungannya sangat berarti buat channel saya Terima kasih buat yang sudah subscribe Seperti ini ya Maaf ya aku masih youtuber pemula Mohon dimaklumi masih kurang dari sempurna Semoga ketepannya bisa lebih baik Selanjutnya kita kembali saja Untuk mengeluarkan hp vivo nya Cara mengeluarkannya cukup mudah Cukup kita masuk ke pengaturan kembali Atau setelan Ini Setelan Kita geser saja ke bawah Penceminan pintar Kita klik saja Disini yang masih on Kita off-in saja penceminan pintarnya Kita off-in saja penceminan pintar Oke disini sudah off Tinggal kita kembali-kembali saja Hp vivo nya Dan kita taruh saja Hp vivo nya kembali Ini tampilan di tv nya Tampilan any case nya kembali Tinggal kita pindahin dulu Dari HDMI ke tv Seperti ini Kita geser ke atas Terus tekan ok atau enter Kembali ke tv Maaf tv nya agak burung Karena Lagi ada tukang Jadi antena nya lagi rusak Selanjutnya kita ambil saja Lagi ada Ini Tukang di belakang Anta nya agak error Belum digenerin Oke Selanjutnya any case Taruh di samping Buat kita pakai Selanjutnya Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya